Hai iya Halo semuanya selamat datang di Regia Saat Channel gimana kabarnya sehat mudah-mudahan sehat selalu ya selamat datang kali ini di my team F1 23 musim keempat ya dan kalian bisa lihat ini ada pemilihan Rifle kita ya kita pilih mas-mas perstappen bukan Max perstappen ya kenapa karena memang Max perstappen ini ya cuma dari pilihannya Okon sama perstappen ya guys sebelumnya kita pilih Gasly udah bisa menang lawan Max perstappen harusnya bisa menang kenapa karena dan Red Bull di sini enggak kuat ya yang kuat di sini adalah McLaren dan juga Aston Martin anyway untuk pengembangan mobilnya juga masih terus kita gencar ya guys ya meskipun tidak terlalu mengupayakan hal yang lain kecuali aerodinamis dan juga chassis yang baru aja kita upgrade lagi upgrade lagi dan masih ya dalam pengembangan meskipun kita nyaris apalah kayak mau tamat gitu ya si upgrade-nya itu tapi kita masih ada di posisi bawah ini yang akan menjadi PR yang luar biasa buatin kita kita nih tim Toyota gazu untuk bisa menjadi yang lebih baik lagi ya meskipun kalian lihat sendiri ini Nina Slipi ada di posisi keempat untuk urusan kelasmen tapi bukan tidak mungkin ya untuk seri kali ini kita memberikan perubahan yang lebih baik lagi ya kita istilahnya di seri Singaparta Tasikmalaya tampil bagus dengan menempati posisi ke-6 di track yang istilahnya susah ya guys ya kita justru mampu meraih hasil positif Nah sekarang di seri Australia nih dengan harapan isamalah ya bisa minimal 10 besarlah nggak usah menang dulu guys gausah menang ini guys gue bukannya ga optimis ya bukan pesimis juga tapi realistis sama mobil Toyota yang memang jauh lebih ampas gitu ya dibandingkan McLaren apalagi nih guys Oscar Piasri orang Australia ya ini tuan rumahnya kita akan lihat ya akan seperti apa untuk seri Melbourne Albert Park di seri kali ini kita bakal langsung saja kalau gitu untuk menuju ke balapannya tapi sebelum itu kualifikasi dulu Oke guys ini dia ya trek Albert Park Hai namanya ini akan menjadi balapan yang pertama kalinya tanpa hujan dengan ditandai cerah ya Nah ini cerah kayak gini udah sih ya guys cerah kayak gini udah sih harusnya ya karena Australia juga istilahnya jarang banget hujan gitu guys untuk balapannya meskipun memang di benua Australia yang dekat sama Asia kayak gitu kita akan lihat ya untuk seri kali ini akan seperti apa dan ini naslipi ada di posisi pertama kali kali ini main lead breaking untuk bisa lebih bagus di sektor pertama sektor kedua sektor ketiga ujian jelas langsung disikat habis ya oleh pembalap dari McLaren itu Oscar Piasri Koga Oscar Piasri Lano Norris Koga Lano Norris Piasri dan ini dia kembali lagi Oscar Piasri posisi pertama kali Nina Slipi Oh bergantiannya dengan Lano Norris untuk ada di posisi pertama tadi Nina Slipi dia agak sedikit di gaspol tanpa ampun di sektor kedua kali ini dan di sektor pertama ia memimpin masih sangat luar biasa bagus kali ini menggunakan DRS untuk meningkatkan kecepatan di jalan lurus atau memang zona yang diharuskan untuk menggunakan menggunakan DRS di sini dapat privilege Oh dapat warning harus berhati-hati di sini Nina Slipi ini kalau dua kali kelar ya ini juga udah kontroversial guys karena harusnya Nina Slipi itu bablas ya tapi karena memang ambil dikit bagian dalam jadinya selamat dia tidak keluar track tapi tetap dia dapat warning bukan dapat penalti langsung dan ini dia dampaknya langsung di posisi kedua untuk seorang Nina Slipi sayang sekali tapi Oh naik ke posisi pertama kali yang di tikwan terakhir Nina Slipi mendapatkan pole positer pertama kalinya mampu oke good job mate really really well done that was a fantastic drive bring it home get in there ya Nina Slipi guys pole positer ya untuk pertama kalinya nih ini uh gila 00 tipis banget ya gila ya 0,065 ya dengan lada Norris tiga lagi-lagi maklaran jadi udah ini wajib full defense parkir bus parkir bus let's go going to the race this circuit missed a few years off the F1 calendar and we missed Albert Park so welcome back and it's great to be back in Melbourne welcome to the Australian Grand Prix we go racing today then in the state of Victoria where the drivers have 14 corners and 3.28 miles to navigate at an average lap speed of around 120 miles per hour close proximity of the barriers make accidents inevitable recent history shows us that a safety car is not at all out of the question it's time to take a look at our starting grid for today's race Mia lines up on pole position edging out Lando Norris who'll start from P2 considering the rest of the grid we have Oscar Piastri Albon Sonoda Sainz Verstappen Hülkenberg Joe Leclerc Teo Porcher Sato Sargent Ocon Cobiasche Magnusson Calderon Drogovic Perez Vesti Iwasa and Pierre Gasly picks up the final grid slot which of these talented drivers will come out on top today it's race day yet again joining me for a chat is Natalie Pinkham now our races are certainly in for a rough day today what will you be watching for as they go down into turn one there has been an exponential growth in the popularity of Formula One and it is fantastic to see this is the glue that's bonding families together this is the talking point on a Sunday afternoon as they sit round and watch the race as a unit I love the fact the people are starting to appreciate the various nuances of the sport the fact there are so many layers to it this is the cutting edge of technology there's also so much personality and sacrifice personal sacrifice that gets drivers and race teams where they are today bigs ini Maya harusnya cerah guys ini luar biasa bagus ya jadi kita akan lihat ya untuk balapan kali ini akan sepertinya apa dan oh ada hujannya Gatu ya hujan guys gak tahu nih kayaknya di lap-lap akhir ya tapi kita akan lihat akan seperti apa untuk balapan seri kali ini ya here we go then the formation lap is underway here in Australia the atmosphere around the circuit is electric and the crowd hoping for an exciting race from the drivers today so as all the cars take their positions on the grid the teams will be hoping their strategies payoff for them in today's race the question I'm asking is which teams have got it right which ones have got it horribly wrong all right guys ini kejutan ya sekali lagi guys untuk seorang Nina Sleepy yang menggunakan kendaraan yang ampas tahu ya atau juga mobil yang tidak kompeten bukan tidak kompetennya apa ya mobil ini istilahnya bener-bener pelan ya kalau dibandingkan dengan pesaingnya kayak McLaren Aston Martin gitu ya terus Audi ya tapi kita akan lihat ya Apakah kejutan ini akan berlanjut sampai balapan ini berakhir ya ini dia Nina Sleepy on the pole position on this race di Albert Park ya menuju balapan di Australia kali ini penutup di benua Asia five likes and ya go 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 and here we go langsung berupa itu menutup jalur namanya Nina Sleepy kayaknya apakah mampu untuk bisa mengamankan posisi pertama di tikon pertama atau tikon kedua di belakang ada McLaren dan di posisi ketiga ada Aston Martin sangat luar biasa bagus sekali start yang dilakukan oleh Nina Sleepy kali ini di posisi empat perstapan lima Norris bener-bener amannya dari McLaren tapi McLaren dihantam Aston Martin untuk bisa melakukan manuver juga tapi namanya belum berhasil lah ini dia guys untuk seorang Nina Sleepy what a magic start ya yang sangat-sangat begitu bagus start dari Nina Sleepy kali ini berupaya untuk terus menahan laju dari Oscar Piastri yang ada di posisi ke-2 kali ini sementara itu di posisi ketiga ada Aston Martin yang sangat luar biasa ada di posisi ketiga bener-bener ya ini bisa bisa bersaing juga tapi Oh apa yang terjadi hampir saja ya ditutup oleh seorang Nina Sleepy guys look at apakah mampu diopertek di sini Oscar Piastri Oh hampir saja dia mampu melakukan itu tapi nampaknya Nina Sleepy dari sisi dalam yang bener-bener bisa dimanfaatkan untuk bertahan di seri kali ini guys jelas ini warga Australia akan sangat luar biasa tegangnya karena Oscar Piastri untuk saat ini ada di belakang pembalap Indonesia tetanggaan ya harus berhati-hati tua tikuan terakhir wuh ini masih cukup berdekatan sementara Nina Sleepy juga pastinya akan semakin sulit perjuangannya karena nanti akan ketemu dengan zona DRS yang dimana para pembalap di sebelah belakangnya akan bisa lebih kencang daripada dina Sleepy itu sendiri ya Oke to use overtake button ya jelas ini wajib kita gunakan di setiap exit corner gitu ya atau jalan lurusnya Melbourne karena memang ini juga memerlukan power ya lebih ke top speed guys yang memang akselerasi juga ya tapi top speed sih yang paling penting guys jadi ya kita akan lihat ya dina Sleepy apakah mampu bertahan saya lagi ya bener-bener parkir bus-parkir bus ya cuman nampaknya kita belum menemukan hal yang lebih greget lagi selain ini karena memang sekali lagi ya belum ada DRS jadi santui dulu aja tapi jangan terlalu santui karena pastinya celah selalu ada ya untuk balapan kali ini kalian bisa lihat juga ya di halo ya atau di atas setir yang kalian lihat disitu ada arah-arah dari para pembalap di belakang dari nina Sleepy ya itu kalau misalkan warna merah tuh kan udah danger langsung bisa dilakukan manuver terhadap Oscar Oh Alexander Albon juga sama nampaknya berupa untuk melakukan manuver Albon justru mampu melakukan manuver terhadap Oscar Piastri Oscar Piastri turun P3 kali ini guys unbelievable cukup cukup menegangkan ya dan Oscar Piastri sedang duel di belakang guys kalian bisa lihat aja di leaderboardnya ini akan menjadi balapan yang panjang bagi nina Sleepy kita belum tahu apakah kita mampu untuk menang atau tidak ya oh 10 menit lagi guys oh harus keluar trek harus berhati-hati nina Sleepy oh hampir saja melakukan mistake yang cukup patah dan 10 menit lagi akan terjadi hujan ya akan diperkirakan nantinya akan deras juga ya jadi enggak sekedar grimis tapi nantinya akan membesar dan ini Kamu Iko Bayasi ada di posisi pertengahan ya bukan belakang sangat disayangkan ya sebenarnya bagaimana Kamu Iko Bayasi juga berupaya untuk tampil bagus oke 5 menit lagi sekarang untuk hujan di lap ke-6 kali ini dan bersiap-siap untuk masuk pit stop tadi sempat dilakukan penyerangan terhadap nina Sleepy ya dari Aston Martin ini tidak bagus sementara itu Oscar Piastri ada di posisi ketiga ya ini sekali lagi bukan hal yang benar-benar mengenakan cuman ini adalah lap atau putaran yang pas untuk masuk pit stop untuk seorang nina Sleepy jadi kita akan lihat ya bagaimana nina Sleepy akan bertahan dari kejaran para pembalap yang memang mengincar posisi pertamanya dari nina Sleepy kali ini belasan persen ya untuk penggunaan ban dari Toyota ya ini kalau misalkan sampai 20 itu rasanya akan seperti 60 atau 70 atau memang super duper aus dan sangat luar biasa tidak nyaman ini sebenarnya sudah terjadi sejak tahun kemarin ya atau juga seriesnya nina Sleepy di driver karir makanya ya ini wajib kalian lihat juga gitu bagaimana perjuangan nina Sleepy ini untuk meraih hasil yang begitu positif gitu ya dan sekarang kalian bisa lihat ya bagaimana nina Sleepy benar-benar diuji untuk bisa mengamalkan posisi paling depan dan nina Sleepy akan masuk sekali lagi untuk ke pit stop sementara Alexander Albon memilih untuk stay on the track dia masalahnya pakai ban soft ya gue aja pakai medium masuk sekarang ya ini gila ya piastri juga sama masuk ya nampaknya mereka cukup kuat ya dengan menggunakan ban soft sampai 6 atau 7 lap ya gila banget dah ini dia untuk seorang nina Sleepy baru saja keluar dari pit stop dan di belakang ada Yuki Tsunoda rekan dari Alexander Albon yang sebenarnya performanya naik turun ya meskipun Aston Martin sekali lagi tim yang cukup strong ya untuk musim kali ini kita akan lihat aja apa yang akan terjadi untuk beberapa lap berikutnya yang pasti kita harus bisa lebih baik daripada mereka yang memang sedang memimpin saat ini ya oke Kamui masuk pit stop juga di lap sekarang dan semuanya gue rasa pada masuk pit stop dan kita harusnya memimpin kembali kali ini dan betul di depan Alexander Albon, Perstappen, Tsunoda, Tsunoda di posisi kedua kali ini nampaknya yang masuk ke pit stop di lap sebelumnya adalah pembalap yang memang sangat luar biasa bagus untuk pemilihan masuk pit stopnya ya dan kalian bisa lihat ya buktinya adalah Oscar Piastri tercecer di luar zona 5 besar ini sangat disaingkan sekali ya berasa kayak lu lagi blunder saat ini ya tapi bagusnya adalah bannya itu masih bagus masih istilahnya masih lebih enak lah daripada nina Sleepy nina Sleepy anyway kalian bisa lihat sendiri ya dia tidak menggunakan ban medium guys tapi dia menggunakan ban soft ya kenapa karena kalian bisa lihat sendiri guys yang menggunakan ban soft di lap-lap awal itu mampu bertahan sampai 7 lap sedangkan kalian bisa lihat sendiri nina Sleepy sampai lap 11 ini udah mau lap ke-6 dan kenapa nina Sleepy menggunakan ban soft karena kita menyadari ya sesaat lagi akan turun hujan jadi tidak akan memerlukan waktu yang lama untuk menggunakan ban ini tapi kalian bisa lihat wow ada manoeuvre dilakukan oleh Yukisunoda apa yang akan terjadi kali ini side by side Aston Martin versus Toyota wow duel ini guys Japanese ya meskipun memang dua-duanya kolem Aston Martin Honda Toyota Renault ya sama-sama kolaborasi Jepang dengan negara lain ya cuman sama-sama Jepang lah ya namanya guys dan look at that bagaimana nina Sleepy kali ini menyusuri track yang sudah basah dan ini wajib masuk pitstop dan sekali lagi nina Sleepy ini dalam situasi yang bagus untuk penggunaan pitstop pertamanya ini guys karena dia tidak perlu menggunakan ban terlalu lama dan dengan ban yang sangat-sangat luar biasa lebih lembut gitu ya ban soft uh look at that Yuki Sunoda udah mulai struggle dengan mobilnya guys science di belakangnya kali ini ada Ferrari ya jelas dan nina Sleepy Pix masuk pitstop lap ini ya mau gak mau memang harus dilakukan gua juga emang kepikirannya lap 11 pasti bakal masuk pitstop kalo gak 11 12 ya cuman lebih ke 11 sih gitu dan udah disable gak tuh ya DRS nya Pix ini mah kita bakal masuk ke pitstop let's go Sunoda masuk pit juga gua rasa ya mengikuti kita kali ini dan ada satu pemalam ya oh Alexander Albon masih stay on track ini Pix Blunder gua rasa ya ini sangat disainkan sekali keputusan yang memang sangat luar biasa tidak wajar ya dan nina Sleepy disini mengganti ke ban Inter Milan let's go ini dia guys oh sangat-sangat bagus sangat bagus Yuki Sunoda ya kalian bisa lihat ada di belakang guys bukan di posisi belakang kita tapi agak belakangan kenapa karena memang dia kena stuck para pembalap yang lain ya jadi di belakang nina Sleepy sekarang ada science ada perstapan ada challenge lekerk pembalap asli nganjuk ini sangat disainkan sekali ya untuk seorang Yuki Susunoda dan juga Alexander Albon gua rasa mereka lagi apes lagi gitu ya terlebih untuk Alexander Albon bukan masalah apesnya blundernya gitu ya sangat disainkan sekali guys Alexander Albon masih di pit gitu kan sangat disainkan jelas dan sekarang Yuki Sunoda di posisi lima besar di belakang nina Sleepy sekarang ada science ada perstapan lekerk ya ini bener-bener lima tim yang berbeda ya di lima besar kali ini guys Toyota Ferrari terus juga ada Red Bull ada Mercedes ada Aston Martin semuanya berbeda ini menarik ya kita akan lihat akan seperti apa duel yang akan tersaji meskipun agak jauh juga ya 0,6 0,5 0,7 tadi tapi ke belakang lima besar itu totalnya 3 detik light braking sains 0,6 ya masih cukup berjarak cukup dekat gak begitu jauh-jauh banget tapi tetap harus berhati-hati kali ini guys oh apalagi disini wide oh udah ini picks udah mulai struggle dengan trek ya bukan ban oh red flag ya red flag no overtaking please apa yang terjadi guys apa yang terjadi ya ada bendera merah ya di balapan kali ini dan oh ternyata ada Spinala disana eh Ferrari ya gak ya 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 Ferrari ya Ferrari adalah Ferrari Ferrari 2024 is our year selalu kayak gitu ya dan our year nya itu adalah Spinala nah ini nih sangat disainkan sekali ya tapi ini tema 2026 2026 juga Ferrari akan tetap Spinala ya oke pakai band weight ini akan menjadi balapan yang cukup berat buat Nina Sleepy ya karena memang sekali lagi ini balapannya makin sini makin deras hujannya makin berat perjuangan Nina Sleepy di posisi pertama Five Flags ini dia here we go again kali ini untuk balapan seri Australia semakin deras semakin seru jelas dan semakin menegangkan dimana Nina Sleepy harusnya memang mengamalkan posisi pertama dengan sangat bagus kali ini di belakang sekarang ada Max Perstappen ada Sainz agak sedikit blunder dan Yuki Tsunoda yang berhasil naik dua strip ke posisi tiga kali ini sangat luar biasa bagus lekerak ada di posisi kelima ini sangat luar biasa bagus untuk Nina Sleepy karena Nina Sleepy kalian bisa lihat sendiri ya ini laju mobilnya makin oke lebih ke stabil sih ya karena yang lain juga lebih ke blunder ya jadi ketika yang lain blunder Nina Sleepy stabil jadi itulah ya bagaimana Nina Sleepy mampu mengendalikan mobilnya dengan cukup bagus cukup bagus ya ada cukupnya kenapa? karena bukan perfect kalau perfect mah ya pasti ngacir terus juga langsung jauh dengan para pembalap yang lain ini enggak ini bisa dibilang tetap akan terkejar dengan sendirinya kenapa? karena mobilnya pelan performanya juga tidak bagus ya ampas lah sekali lagi ya untuk mobil Toyota ini cuman beruntung aja ya Nina Sleepy bisa menang misalnya ya kalau itu pun terjadi kita akan lihat apa yang akan terjadi untuk Nina Sleepy di seri kali ini sedangkan pembalap di belakang berupaya untuk menempel seperti perstappen sunoda harus berhati-hati Nina Nina Sleepy on Nina Sleepy kalau tidak Sleepy digigit nyamuk digigit nyamuk dan betul disini harus waspada ya lapangnya bener-bener tikungan tajamnya itu oh momok berat ya untuk Nina Sleepy dan look at that hampir saja disana ditutup saja jalurnya tapi tidak begitu ditutup tapi tetap dia dapat celah ada yuki sunoda tertahan disana dan Max Perstappen masih berupaya bertahan juga di posisi kedua kali ini Nina Sleepy mulai dalam bahaya di seri kali ini guys tapi masih bisa di handle dan kalian bisa lihat ya ada beberapa insiden yang terjadi di seri kali ini ya ada sebinala eh enggak ya bukan sebinala ya bukan ya tadi ada contact ya Gasly contact dan ini ada mobil Esteban Ocon wah ini duo Alvin dua-duanya parah banget ya pada DNF guys di seri kali ini sangat disayangkan ya dua tim Alvin apes ya terlebih untuk Ocon DNF dia ya sangat disayangkan sekali ya sedangkan untuk tim independennya yaitu Toyota Gazoo Racing yang menggunakan Renault ada di posisi pertama masih and steel dan oleng-oleng kapten mobilnya ini bukan hal yang bagus 2,3 detik menjadi modal yang cukup bagus untuk putaran terakhir ya jadi gua gak masalah kalau misalkan ditempel di lap terakhir daripada di push dari sekarang gitu ya di push dari sekarang juga gak apa-apa sih cuman kalau misalkan 0,2 lap sebelumnya itu gereget aja gitu guys untuk defense nya itu sangat luar biasa sulit ya jadi kita akan lihat ya untuk lap terakhir akan seperti apa tapi yang pasti Nina Sleepy akan berusaha keras untuk saya di posisi pertama kali ini karena track sudah semakin licin meskipun kita menggunakan barb very wet alright guys on the final lap kayaknya Nina Sleepy on the first place second is Max Verstappen third Yuki Tsunoda and then Kano Science and top 5 salah selesai pembalap asli nganjuk ya wah ini hard super heartbreaking langsung menempel ya Max Verstappen guys Nina Sleepy kalau misalkan gak pelan-pelan disana itu udah bablas ya tapi kalau misalkan gak bablas ya deket ya kayaknya sekarang guys kalian bisa lihat sudah 0,3 dengan pembalap di belakangnya kalian bisa lihat ya di mirror juga udah nampak ya mobil Max Verstappen mobil Yuki Tsunade eh Tsunade Tsunoda ya Science di posisi 4 ya 1,5 detik namanya bukan menjadi lawan kita untuk seri kali ini fix ini mah antara Max Verstappen atau Yuki Tsunoda yang wajib kita waspadai di sektor 2 sektor 3 kayaknya agak sedikit wide Nina Sleepy agak sedikit wide disana hampir saja bener-bener bisa recovery dengan sangat luar biasa oke sedikit keluar track tadi harus berhati-hati Nina Sleepy di sektor terakhir kali ini guys oh look at that bener-bener pelan sekali dan Max Verstappen coming to inside line gagal untuk memaksimalkan celah yang ada untuk overtake Nina Sleepy Nina Sleepy menyisakan 2 tikuan kemali apakah ini menjadi kemenangan kedua yang diraih oleh Nina Sleepy wide wide tapi lagi-lagi gagal sangat beruntung Nina Sleepy gagal dimanfaatkan oleh Max Verstappen dan coming to inside line tapi nampaknya tidak mampu untuk seorang Max Verstappen Nina Sleepy Nina Bobo yes get in there ya siapa yang membesar-besarkan get in there ini ya yang bisa ramaikan komentar get in there get in there ya namanya adalah sir titik 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 isi sendiri ya get in there ya nah ini dia Nina Sleepy juga melakukan hal itu dan bener-bener ya dalam performa yang oke guys ya gua gak bilang bagus sempurna enggak ya oke aja dan ini dia membawa Indonesia kembali meraih kejayaan di F1 My Team apakah dia menjadi pembalap dengan istilahnya memenangkan title pertama kalinya di My Team ya karena di My Team hingga musim keempat ini baik Noah Bell baik Nina Sleepy belum ada yang bisa jadi jurdun ya dari bulan Juli sampai bulan Januari belum pernah jurdun nih apakah Nina Sleepy akan pecah telur ya nantikan untuk episode berikutnya pastinya buat My Team ini guys dan dengan hasil ini Nina Sleepy sedikit memangkas perolehan angka ya dengan Oscar Piasri sedikit ya emang sedikit guys masih sangat jauh ya dengan Oscar Piasri 34 detik itu bukan hal yang mudah dengan performa McLaren di atas dari Toyota ya jadi kita akan lihat untuk berapa berikutnya sekali lagi makasih banyak buat yang udah nonton video ini yuk ramaiin di kolom komentar yang mau setiap hari kalau misalkan videonya dikit yang nonton mah gak bisa setiap hari ngumpul dulu buat yang nonton para pendatang baru yang lain ya kita akan ketemu lagi di next video sehat selalu buat kalian semuanya see you guys dan bye bye coy sub indo by broth3rmax